Sobat Easy Stock, kita sekarang membahas rekom sahamnya Ajaib yang berdasarkan margin trading pilihan. Ada saham TINS, BBNI, MLPL, dan juga ada lagi INDI, EXCEL, SRTG. Kita akan menghitung nilai wajarnya dengan metode analisa fundamental, fokus pada kuantitatif, mengikuti bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett. Nah ini sudah bisa diperoleh di aplikasinya di Easy Stock di Google Play Store. Oke, Anda tidak ketik Google Play Store, Anda open, disini ada sekitar berapa, 800, ini kalau tidak salah. 800 emitter sudah disini, kita lihat satu ya, apa tadi, TINS. TINS, Timah, ada upside-nya 46, tapi ada downside-nya 7%. Lumayan. Ini karena di net current asset, dia bisa nutup hutang jangka pendek, ada sekitar berapa itu? 800 lah ya, 800 miliar. 800 miliar surplus working capital, tapi kalau suruh nutup hutang jangka panjang yang 2,7, pasti divisit, maka terjadi GP besar. Ini tidak sampai negatif, karena free cash flow-nya 1,3 triliun. Jadi, 1.300 dan 2.000 kan lumayan jauh gapnya. Oke, sekarang kalau kita lihat, rasio keuangannya 20,7% bagus. Datu equity-nya memang agak tinggi, di atas 1, profit margin-nya sedikit dibawa rata-rata. Ya, masih oke lah ini dipakai, TINS. Habis itu ada Indy. Indyka Energy. Wah, ini luar biasa nih. Upsetnya 52%. Dan yang tertinggi bisa sampai 5 kali lipat. Nah, kenapa begini? Nah, ini kita cuma berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Kita malahan tidak menambah nama atau tidak bersaasumsi. Ekstrapolasinya pasti ada dari growth dan ekstrapolasi dari government bond yield. Nah, itu government bond yield itu adalah ukuran benchmark-nya investor global. Anda bisa cari di CNBC, BI, atau Bloomberg ya. Itu tiap hari berubah. Nah, dari situ semakin tinggi, semakin rendah di nilai wajarnya. Gitu, oke. Disini kita lihat Indy bisa nutup short-term debt-nya, tapi dia tidak bisa nutup long-term debt-nya. Ya, makanya debt-nya juga jauh nih, 13.000 sama 3.700. Oke, ini harganya masih di bawah nih. Return on equity-nya 8,5%. Jadi, kira-kira kalau dikali 4, itu adalah 33% ke atas ya. Profit margin juga lumayan ya di atas benchmark ya, 10,2. Oke, kita lihat lagi apa SRTG. SRTG. Nggak ada upside ini negatif atau downside-nya 15%. Nah, ini kenapa? Kok minus ya? Nah, ini dia. Nah, ini kalau return on equity-nya 44, bagus. Profit margin-nya ini anomali nih. Mana mungkin dia 97%. Dan growth margin-nya lebih rendah, kan? Nggak mungkin ya. Nah, kalau Anda tetap bersih keras, ini growth-nya nggak mungkin. Maksudnya plus, oke. Anda masuk ke membership premium. Anda bisa dapat fitur forecast simulator. Anda bisa dapat fitur best stock selection. Dan menghitung nilai wajar IPO. Forecast simulator saya maunya 4%. Bukan 4, nah bukan minus 4. Kita buka. Ya. Tetap ada. Malah ada upside ya tadi. Tadi nggak ada upside tuh. Karena minus. Oke. Habis itu SRTG, kita lihat lagi apa. Excel. Excel ya. Excel, Comindo, Aksiata. Nggak ada. Ini nggak bisa dihitung. Kenapa nggak bisa dihitung? Kita lihat aja di sini. Coba Anda lihat itu net current rate 3,4 triliun. Mana bisa nutup 21 triliun? Belum ditambah 31,7 triliun utang jangka panjang. Itu udah nggak mungkin kekejar. Apalagi free cash flow cuma 3,7 triliun. Coba kita lihat laporan financial ratio. ROE return equity di bawah 10% base marknya. Perfect marginnya di bawah 5%. Terlalu rendah. Oke. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini. Excel, RRTG. Udah. Ini. BBNI sama MLPL. MLPL dulu ya. MLPL. multipolar. Tinggi. Tapi itu ada negatif yang kenapa ya? Dua kali lipat sih upside-nya. Coba kita lihat di sini. Net current asset 5,5. Kalau dia nutup booking capital, eh nutup utang jangka pendek. Ada selisih sekitar 350. Ini hampir 400 lah. 400 miliar. Tapi dia nggak akan bisa nutup 5 triliun utang jangka panjang. Oke. Jadi makanya dengan free cash flow yang cuma 627 miliar. Tidak kuat. Makanya dia negatif di sini. Coba kita lihat return on equity-nya 1% aja nggak nyampe. Profit margin setengah persen aja nggak nyampe. Waduh berat. Terlalu berat ini. Coba kita lihat BBNI aja. BBNI. 27% upside-nya. Bagus. 27%. Q1. Growth-nya 2,7. Return on equity rendah. Data equity kalau bang bang tinggi. Tapi profit margin-nya tinggi. 32%. Oke. Jadi gini. Tujuan kami adalah memberi wawasan pada Anda. Kalau Anda melihat rekomendasi buy daripada pialang, stock broker. Itu kan ada buy, ada target price, ada stop loss. Kalau lihat dari harga beli sampai target price. Itu cuma 3%, paling tinggi 4%. Stop loss-nya juga minus 3%, minus 4%. Kalau memang harganya turun. Jadi di seputaran itu. Sekarang Anda beli, Anda untung atau Anda rugi, sekuritas tetap untung. Anda beli, jual untuk sahamnya naik. Anda beli, jual untuk cut loss. Dia tetap dapat komisi buy dan komisi sell. Kira-kira 0,3%. Apalagi tergantung dari volume-nya. Jadi itu yang saya, kami ingin beri pandangan. Sayang kalau perusahaan itu bagus, Anda cuma profit 3%. Nanti Anda susah lagi nyari saham seperti itu. Baik, para pemirsa izi stock, kita ketemu lagi di lain kesempatan.